Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Karawang ingin bertanya Apakah dosa ketika seorang istri melarang suaminya untuk menjaga jarak terhadap ibunya, ibu kandungnya Karena sang istri selalu direndahkan oleh mertua Bukan maksud untuk memutuskan hubungan antara anak dan ibu Namun hanya untuk mendinginkan hati seorang istri yang butuh ketenangan dari suami Sedangkan suami kalau disuruh selalu patuh pada perintahnya Tapi tidak pedulikan perasaan istrinya, terima kasih Buya Baik, hatimu tidak akan dingin selamanya Karena caramu salah Hatimu tidak akan dingin selamanya, jadi salah cara semacam itu, langsung salah Apapun bentuknya, tidak boleh seorang istri menjauhkan suaminya kepada ibu undanya Apalagi untuk menjadikan hati istri damai karena ibu undanya Tadi ibu undasang suami misalnya ngomong kasar, merendahkan dan sebagainya Itu bukan solusi Semakin suami anda jauh dengan ibu, semakin tidak bisa mengarahkannya Bukan seperti itu Jangan dilarang Dan sebetulnya itu ada dendam tersembunyi dari seorang mantu Sebetulnya prinsip sederhana Biar mertua marah-marah dengan saya, yang penting suamiku mencintaiku Kan begitu saja, selesai Agar tapi anda sudah mulai terpengaruh dalam dendam Bahwa dendam marah dengan mertua yang selalu merendahkan dan sebagainya Yang penting kan suami tidak merendahkan Adapun suami anda patuh kepada ibu undanya Anda beruntung punya suami yang soleh Karena memang kewajibannya patuh kepada sang ibu unda Hanya nanti kewajiban seorang suami Ini tugas Jika seorang suami menemukan ibu undanya sering nyakiti menantunya Maka hendaknya dia harus mempunyai dua model Pertama di saat bersama sang istri membesarkan hatinya Yang tidak usah khawatir Memang ibu seperti itu Maafin ya Mewakili ibu undanya atau minta maaf Yang penting kan abang Abang gak pernah kan begitu Kan selesai begitu besar hatinya seorang istri Dan di saat bertemu dengan ibu undanya Ngomong Yang baik kepada ibu unda-ibunda Bukankah itu istriku bun Umi, mama atau sebagainya Itu istri saya tolong Kalau bisa tentunya dengan surat Jadi bukan dengan cara yang anda Anda salah karena gak akan membuahkan hasil Istri malah melarang Jangan deket-deket Biar sejuk hati saya hatimu gak akan sejuk Sampai kapanpun Akan sejuknya hati adalah anda telan Yang mau kebal Artinya apa? Anda sadari bahwasanya Ya sudah kalau orangnya seperti itu Umar orangnya seperti itu Anda sudah pahami Enggak usah Enggak usah terlalu jauh anda mikir Anda mikir suamimu adalah milikmu selesai Bahkan nilai positifnya Biarpun begitu ternyata suamiku sangat patuh Anda bangga dong Ini berlaku juga kepada seorang suami Ini bersama Seorang istri melarang suaminya deket sama orang tuanya Salah Seorang suami melarang istrinya deket dengan orang tuanya juga salah Kecuali bukan urusan pribadi dengan anda Misalnya apa? Mertua anda itu suka ngomongin orang lain Bukan ngomongin anda Mertua anda suka gunjing, nyaci, ngajari gak baik Maka anda boleh ngomong kepada suami Bang hati-hati ya dengan ibu Ibu kan suka begitu Nah permasalahnya karena dengan anda itu ada dendam tersembunyi Beda Jadi kalau misalnya mertua anda adalah memang gak baik lesannya Mau ini nih ngajari yang gak bener dan sebagainya Anda boleh pesan kepada suami Suamiku tercinta Ibumu adalah juga ibuku Cuman gimana ya Agar ibu bisa baik caranya gimana Mungkin abang harus jaga jarak Supaya kita tidak terpengaruh Tapi abang kita harus tetap berusaha untuk membawa ibu dalam kebaikan Begitu Tapi permasalahnya dengan anda Yang dijelekan anda Gak bisa seperti itu Karena ada semacam amarah di dalam diri anda Emosi dari ini Ini berlaku sebaliknya juga Makanya jangan mendendam deh kepada mertua Mertuamu, mertuamu Orang tua daripada istrimu Orang tua dari suamimu Jangan kurang ajar sama mertua Kalau memang modelnya begitu ya sudah Cacat lahir, cacat baten itu ya sudah Kalau sudah tahu cacat ya sudah Jangan terlalu dibahas-bahas terus Tambah tidak enak nanti Wah ibumu begitu Ibumu begitu Betah kalau begini Tidak usah Nyakiti suami kalau ngomong begitu Atau seorang suami mengatakan pada istrinya Ibumu begitu Ayahmu begitu Aku tidak mau ke rumah ini Tambah tertekan itu istrinya nanti Akan tapi besarkan hati pasanganmu Agar semakin Mungkin anda sebagai soal istri berkata Abang Ibu memang begitu bang Kalau ngomong ke saya seperti itu Tapi saya maafin bang Itu ibu kita juga kok bang ya Tapi tolonglah abang Nanti kalau bisa dengan ibu Masuknya si hati Tapi saya tidak apa-apa bang Kalau begitu baru istri soleh Benar dia Bukan ngedendam Pastikan bahkan mungkin Suami anda pun juga sebetulnya sedih Melihat ibunya begitu Kalau betul omongan anda Hanya beliau belum bisa Karena ibunya itu beda Ngomong ke ibu bukan seperti anak Hei anak jangan begini gak bisa Mungkin saat ini suami anda Masih melalui proses Sampai kepada Waktunya nanti akan berikan nasihat Nah anda buru-buru Intinya anda tidak boleh semacam itu Dan ini harus berlagu pada siapapun Sebab sekarang banyak kejadiannya Karena itu Mantu tidak akur dengan mertua Suudan dengan mertua Dan seterusnya Apakah tidak sadar Kalau itu sebetulnya menyakiti pasangannya Dia tidak mengerti rumus mencintai sesungguhnya Tidak mengerti rumus berumah tangga yang baik Allaha alam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.